Oke, kawan-kawan semuanya, nah kita hari ini lagi mau ke tempat agen layangan di Jakarta, paling murah Ini lokasinya di BKT, nanti teman-teman semuanya yang mau beli-beli layangan yang paling murah ini di sini Nah, seperti apa lokasinya? Yuk kita langsung ketemu dengan orangnya, check it out Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebetulan raw lagi lah, ada Bang Didi juga di sini Ada Bang Didi juga, ayo masuk, masuk, masuk Ayo, silahkan, silahkan Ada yang anak-anak juga ya Ternyata di sini banyak Habib juga ternyata di sini Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sini adalah agen layangan termurah di Jakarta Jadi teman-teman semuanya yang mau beli-beli layangan langsung aja di sini Nanti kita akan tanya-tanya langsung ke pemiliknya-pemiliknya siapa? Kita akan ngobrol, yuk, check it out Oke, kawan-kawan semuanya, kita sudah sampai nih Nah, di sini kebetulan sudah banyak sekali dan kebetulan sedang pada kumpul Nah, di sini ada siapa bang? Habib Aman Habib Aman, bang Aman Di sini ada Habib? Habib Abdillah Kemudian ada juga Bang Dulo Bang Dulo Dan ini? Eman Bang Eman Nah, ini sepertinya yang punya nih keduanya Bang Eman dan? Nyai Ronggeng Oh, ternyata Nyai Ronggeng Jadi kita sudah lama sekali nyari-nyari Nyai Ronggeng Ternyata di sini dan beliau adalah agen layangan termurah di Jakarta Jadi teman-teman semuanya nanti mau lihat layangan di sini apa saja nanti kita akan lihat ya Apa saja sih yang ada di sini Kemudian yang dijual itu apa saja nanti kita akan review Nah, bang Eman kita mau nanya di sini kan terkenalnya katanya agen layangan Jakarta Termurah Kenapa bisa dikatakan agen layangan termurah? Karena kita punya pengrajin langsung dari Bandung Kemudian istri orang Bandung Jadi keluarga besarnya di Bandung semua pengrajin Oh gitu Jadi benar-benar Paling murah nih ya Kalau dikatakan paling murah benar-benar paling murah ya Oke Terus untuk produksi layangannya apa saja sih kalau dian di sini? Banyak bermacam-macam diantara Menaruh Menaruh sewot, menaruh keras, menaruh sedong Sewot juga pun begitu, ada sedong, ada keras, nanti bisa dilihat Nanti kita akan review ya Kemudian apa saja di sini yang dijual itu selain layangan? Gelasan Gelasan Oh, pernah kemlik Layangan lah Kayak beladu, kayak gelasan, kayak gantungan, kayak tas salah satunya Tas juga ada ya? Oke Satu-satu tas Terus kenapa bisa dikatakan dengan Nyai Rong ya? Nah ini filosofinya nih Nyai Rong ya? Nah ini kenapa nih Nyai Rong ya? Ya karena di kampung kan Yang biasa itu dipanggil kan dengan nyangi gitu Jadi udah saya tambahin aja ronggeng dah Oh gitu? Karena iya saya mulutnya udah kayak gelata gitu Oh tapi memang kalau khusus Nyai Rong ini memang di layangannya saja atau memang di gelasannya saja? Kalau untuk paling utama saya di layangan Di layangan ya? Iya Berarti di layangannya itu yang lebih fokus di layangannya ya? Iya Nah di sini untuk layangannya sendiri nanti bisa kita lihat ya Tapi Sukhoi ada juga? Sukhoi Untuk Sukhoi ini lagi produksi Lagi produksi Cuma saya tidak bikin untuk Sukhoi Saya bikin seot Tapi dari kertas minyak Oh gitu ya Dan untuk artu di Munaro pun sama di kertas minyak pula Oh seperti itu Oke oke nah sekarang boleh kita lihat macam-macam apa saja yang ada di sini Ini contohnya Ini untuk Munaro Munaro maaf Ini untuk pelot Pelotnya Seot yang biasa Pak Habit Habit Yang cepat Ini hanya ada di sini saja atau masih ada lagi nih? Banyak ada yang jauh Berarti benar-benar agen besar ini ya Kalau misalkan segini-gini kita nggak bisa katakan aja Tapi nanti kita akan lihat Banyaknya seberapa nanti kita akan lihat ya Sama-sama semuanya Udah artis Banyak gudangnya Katanya gudangnya banyak katanya nih Nah di sini yang menarik Nah ini yang sudah sering pakai ada Habit Aman dan juga Habit ya Katanya layangan ini adalah layangan Munaro Ini ukuran 5.3 Ini Habit yang udah pernah ngerasain gimana nih? Terlalu biasa kalau anak mainnya kan Seot Kalau Munaro aman nggak? Oh Habit aman gimana nih Habit? Kalau untuk Munaro 5.3 nya itu Karakternya tuh Pertama dinaikin tuh Sama kayak Seot Diem Oh gitu ya? Nggak gerak-gerak kayak karakter Sukhoi kan susah dikendaliin Kalau Munaro ini nggak Cuma manuver nih sama kayak Sukhoi Itu tarikannya kalau ditarik Bisa ngejar layangan lain Udah itu di Seot tetap dapet Seot sih Oh gitu ya? Jadi Dan layangan ini Saya baru lihat nih Bang Saya baru ketemu ada Munaro ukuran 5.3 Ya karena setahu saya Munaro itu mulai dari ukuran 5.4 5.5 ke atas tuh Nah ini ada ukuran 5.3 ternyata disini Ya ternyata banyak sekali disini untuk layangan-layangan unik yang memang belum pernah kita temui juga nih ya Selain itu Untuk harganya sendiri nih Bang Untuk harganya sendiri nih bagaimana nih? Katanya disini kan paling murah nih Paling murah Nah itu Untuk yang kelas bawahnya itu berapa sih disini? Dari Jabruk, dari Setelan, dari SP, sampai Munaro harga variasi Paling murah ada yang 700 Jabruk Boleh dilihat yang Jabruk Untuk pedumpa dagang lagi Oh gitu Itu paling murah 700 ya? Cuma boleh dilihat artinya yang Yang ini apa? Untuk Jabrukannya ya Jabrukannya yang pulas aja nih ya Ini ada dua mosi Nah untuk Selain Kirim-kirim di daerah Jakarta ini sudah kirim-kirim ke mana aja nih? Mulai Ini udah mulai ke keluar kota Terutama ke Cirebon Udah banyak peminatnya Ke Cirebon Udah sekitar berapa dah? Dari Pak Haji Terus belum ke Jawa Timur Oh Jawa, sampai Jawa Timur juga? Jawa Timur Terus ke mana itu? Balikpapan 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 juga? Nah kalau ke Jawa Timur itu kan Mereka lebih Nanti Cukoy Nanti Cukoy Tapi udah mulai main set lagi sana ya? Iya Ini Jabruk sama ini kelasnya Jabruk 3, Jabruk 2 Hmm Ukuran 58 ini ya? Iya Nah ini temen-temen nih Tapi rapi banget temen-temen Kalau temen-temen mau lihat Ya Karena Ini langsung Dari Bandung ya Jadi Yang punya orang Bandung Jadi Bener-bener rapi Bener-bener rapi Dan Dijamin ya temen-temen semuanya Gak akan Apa namanya Gak akan kecewa Kalau beli disini Karena murah banget Murah banget Saya juga baru tau tadi Karena Ada informasi dari Bang Didi ya Katanya Disana Murah banget tuh Ternyata bener sekali Kita nyoba Nyoba tadi Bayangannya Pokoknya tepat Nah untuk yang Disini dari yang murah Sampai yang super Juga ada ya? Ada Untuk super Nah Wah Ini ya Oh ini sudah ada nye shelfnya Yeronggeng ya Jadi ada berapa tipe nih Untuk shelfnya Yeronggeng ya? Dua Ada dua ya? Ada dua ya Kertasnya sama Kertas coklat Soklatnya 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 Mantep mantepnya Nah ini biasanya Apa namanya Hadid nih yang pakai Untuk shelfnya nih Si Abdillah Gimana Hadid? Kalau aneh ya Demennya di shelf ini ya Ya enak lah Kedua lagi kan anehnya main tinggi kan Iya Ya shelfnya yang punya nyai Ini Ya kalau main tinggi Ada isinya ya kan Ada seorang nisi Gitu Narik juga kan Enak Jadi ini untuk manuvernya sendiri Waduh Tergantung telikama kan Tergantung telikama ya Telikama ya Kalau saya kan mainnya tinggi Ya telikama kan Ya kita Sesuaiin aja kan Tapi kan buat manuvernya Cakep ya Ya bukannya kita ini Mugi Emang Kenyataannya begitu kan Makanya Selalu beli disini ya Iya Saya kalau beli Sampai satu bal Satu bal Satu bal Satu bal Satu bal Sekurang marah-marah Tipe saya kan begini Ada tipe kan Disewat pun ada tipenya juga Mengerajin ini kan Masing-masing dari keluarga Beliau nih kan Kalau saya kan tipenya yang begini nih Yang ikatannya merah hati Yang ikatannya merah hati ya Dia ada merah cabe Ada merah hati Contohnya merah cabe Ini merah cabe ini begini Nah kalau saya kan temennya merah hati Ini menandakan karakter dari Karakter pengrajin Oh karakter pengrajin Iya Yang dimana kan Kalau saya kan temennya begini Kalau ada orang juga temennya yang merah hati Kan beda-beda kan Ya betul Nah yang ini Yang warna apa Ini juga Jadi karakter pengrajinnya dilihat dari benang Dari benang Dari benang Maka ditandain sama dia Nah ini Ini kan warna Abu 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 beda lagi Ini ungu Ini ungu Beda pengrajin Beda Karena kan dia punya keluarga semua kan Keluarga A, B, C, D, E Bisa sampai E Istilahnya Sampai E ya Kan beda-beda Kalau ini Istilah ikatan ini Misalnya Nyai Ikatan ini Bang Eman Ikatan ini Bang Dulok Misalnya ikatan ini Abahan Nah ikatan ini lagi Aman Misalnya kan gitu Jadi temen-temen semua Ketahuan gitu Temen-temen semuanya mau Coba disini Banyak tipe karakter ya Dari beberapa pengrajin Nah disini Dilihat dari Tandanya Ini benang yang dibawahnya ini ya Ini yang super atau yang apa ini Ini yang super ya Super ya Ini untuk super Monaro Ini super juga disini Ada yang tali bajing Kita nyanyain juga tali bajing Oh Jadi Ini Nah ini mantep-mantep semuanya Ambil semua Ini Misi semua ini Misi semua Berotot ya Ada Berapa tipe Ada Itu Seot Berototnya Ini Ada lagi yang lebih seot Ada yang seot Berotot Ini selera Tergantung selera Ada yang seot sedang Itu Motif Seot itu macam sih Ini seot banget Ini buat selera yang hobi-hobi Yang masih anak muda lah Yang bisa di bilang Nyeret habis Teman-teman masih full power Ini Ini mah Nah seotnya ini Karakternya Bang Naeng Kalau ini Ini ya Serat habis Ini ya Nah ini Tapi ini ukuran berapa ini 5,4 5,4 Tapi memang berbeda ya Setiap pengragin Pasti punya beda ya Beda Disini lekukannya berbeda Beda Betul Betul Nah ini Jadi kita paham dari karakter si A Si B nya Ada yang Sayapnya ada ke atas Ada yang Tinggal kelera pemain ini Dimanjakan banget pemain kita Kita mau pesannya begini Bisa Bisa dibikin Dibikin sama beliau kan Makanya kan Ini kan Kesukaan saya nih Iya Oh jadi Kita misalnya abang Misalnya Nye tolong bikinin yang begini nih Saya maunya Begini Ikatannya begini Atau ikatannya Pali bajing Bisa semua Dia bikin banget gitu Oh gitu Jadi teman-teman semua Player-player Khususnya player-player nih ya Biasanya player-player itu kan Memang butuh khusus layangan yang Sesuai dengan Karakter ya Sesuai dengan karakter Jadi teman-teman semuanya yang mau Pesan sesuai dengan karakter teman-teman Bisa langsung di Nyai rong geng ya Langsung sesuai dengan Misalkan karakter teman-teman maunya yang Seperti apa Langsung pesan Tapi kalo untuk pemesanan sendiri nih Minimal berapa? Bebas Saya bebas Oh bebas Mau dari satu sampai seribu pun kita Terima Wah Tuh enak itu teman-teman Jadi tidak ada Tidak ada batasan ya Nah kebetulan juga Kalo disini Sistiknya bebas Bebas pilih Bebas pilih ya Bebas sortir Oh gitu Iya Boleh sortir Saya bebas Gokil 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 Enak banget ya Berarti kalo kita beli layangan Maksudnya tidak langsung Ini langsung seratus Tidak ya Mau pilih dulu boleh Tidak kan Bebas Itu enak itu teman-teman semuanya Nah untuk gelasannya nih Gelasnya Kalo untuk gelasan Saya berbagi merah Berbagi merah Iya Cuman Nyai juga punya khas gelasan Nah Oh Nyai Rongi juga punya Nah ini untuk gelasannya sendiri Ini lebih Tapi ini untuk yang Ngolor aja ya Bahan torai Bahan torai Iya Ngolor Ngolor Teman-teman semuanya nih Nasak padi ada halus ada Ukuran 0,22 ya Iya Mantep ini Ini Tajamnya berasa banget ini Halus tapi terasa Ya Nah selain itu juga ada blado juga Nah ada tas juga Tas ada blado Ini kalo buat direkan-rekan kita Ini ketua kita ini Bang Dulo namanya Oh ketua Oh Panasehat di Nyai Rongge Oh gitu Kita disini Kita disini Satu Ada abang kita Guru kita Orang tua kita Yang selalu ngedukung saya Dalam hal apapun Maupun kita kesalahan apapun Dia saling negor Ini kamu salah Kita bukannya marah Malahan saya seneng Itu buat kebaikan saya Makanya saya juga Makasih gitu Orang-orang kita Orang-orang ini yang basa kasat terutama juga Habib Habib Muda Ini baru kesini Udah Bahkan pro Ke saya juga Saya terimakasih banyak Makanya Kita juga Tadi barusan Baru ya Kita baru kesini juga Sambutannya luar biasa gitu Hangat banget Padahal kita baru kenal ini ya Kita baru kenal tapi Sambutannya luar biasa Nah mudah-mudahan Ini menjadi Menjadi Satu tali siraturahim Yang mungkin bisa Panjang ya Kita bisa panjang Nah untuk gelasan Nanti teman-teman mau Ya lihat bisa langsung disini Kemudian juga ada beladu juga Kemudian juga ada Tas juga ya Nah Kalau untuk Bandolo sendiri Ini karakternya apa nih? Eh Seat berotot Oh Seat berotot Yang tepat ini ya Ini dia bisa Oh Tadi Tadi beda-beda karakter ini ya Tadi yang satu Munaro Habib Aman Munaro Habib Abdillah Tadi lebih ke Serat Abis Ini ya Nih Serat Abis kalau ini Kemudian kalau Tadi Bang Gula Lebih ke Sel Berototnya Nah Teman-teman semuanya Ayo Yang Mau pesen-pesen Bisa datang langsung kesini Atau bisa online Bisa Langsung Tidak bisa pakai online Jadi langsung aja deh Datang kesini deh Nanti saya cantumin Ada nomor WA bisa ada ya Bisa ya Jadi nanti saya cantumin Di deskripsi Itu ada Nomor kontaknya Kemudian juga ada Google Maps juga ya Nanti Google Maps juga saya cantumin juga Ini teman-teman langsung Serbu aja deh Pokoknya Dijamin paling murah Saya nggak bawa ompok Dijamin paling murah deh ya Udah paling murah banget Ditu deh Kalau saya menyelangkatan tuh Boleh Silahkan datang langsung sini Kita Bukit bebas sortir Gak ada Gak ada Gak ada batasan segala macam Gak ada Kita sambut secara Hangat lah Kita sambut itu Gak ada Orang mana-orang mana Dari kita akan ada perbedaan sama sekali ya Kita sambut semuanya Siapapun dari mana pun kita sambut Luar biasa Dan pastinya Dapet kopi guys Kita bisa ngopi-ngopi disini Kita bisa ngopi-ngopi disini ya Karena nyortingnya kan Lumayan lama Jadi kita bisa ngopi-ngopi juga Nah ini Nyai Rongeng Ini ya Nyai Rongeng Mantap ini Ini kalau tidak salah Ini Nyai Rongeng ini Yang kemarin itu Ada di Youtubenya Hobi Layangan Iya Betul ya Betul nih yang ada di Hobi Layangan Pajang ya Data Sudah Terkenal juga Sampai Ke Cirebon Banjarmasin Kemudian Tadi kemana lagi? Ke Jawa Timur Jawa Timur juga Kalau untuk Jakarta Timur sendiri Udah Udah hampir mau rasain Udah mau rasain ya Rata-rata Pokoknya Hampir rata-rata Intinya Depok Bogor Semua dari sini Depok Bogor Gak usah Ngambilnya dari sini Jadi Udah deh langsung ke sini aja Teman-teman semuanya Yuk Kita mau lihat Seperti apa Gudangnya Yuk kita lihat Gudangnya seperti apa Supaya teman-teman Lihat Sebanyak apa sih Layangan yang diproduksi Di Agen Nyai Rongeng Yuk 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 Banyak sekali guys Yang di atas Banyak sekali guys Lebih baik kesini Karena langsung diproduksi sama Habib Jadi udah dipastikan murah banget ya Habib disini ada beberapa tipe tas nih Keunggulannya apa yang tas Habib punya nih? Ya kita punya busa beda sama orang ya Kita pakai memang busa lapan ya Lapan nih bener-bener yang bagus punya ya Jadi lebih tebal ya Lebih tebal yang kedua lagi bisa dijamin ya Setahun sampai dua tahun pun udah bakalan kempes Oh gitu Kita injek pun Bakal balik tetep Nah kalo busa-busa angin biasa Biasanya kalo kita begituin Kepes sih Tapi ini produksi Habib sendiri? Ya langsung Nah ini langsung produksi sendiri Jadi jadi Dan adanya kalo ini kan Kalo yang mau beli satuan Adanya di Shopee Deskripsi Jadi teman-teman semuanya mau Beli tasnya Langsung cek aja di Deskripsi Itu ada di online Pembeliannya Tapi kalo yang mau langsung offline Bisa langsung datang sini ya Iya Di Nyai Ranggang Di Nyai Ranggang Nah disini juga ada yang Yang ini Nah ini yang mana nih? Ini yang ransel ya Nah ini yang Yang ransel Bedanya dimana nih? Nah bedanya otomatis kan Buat jumlah ya Pasti ini lebih banyak tuh Iya Itu kapasitas kira-kira berapa? Kapasitas ini di atas Bisa 400 Kalau yang ini ya 400 layangan 400 layangan ya Ukuran 54 sampai 58 ya 400 layangan ya 400 layangan 400 layangan Kalau yang ini kan tediu Oh iya 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 Udah Kali yang ini sekitar 200 layangan ya Ini 200 layangan Anak keunggulan iya Ini kan ransel ya Tali nya Tali nya Tali nya Tali nya tebal kan Bisa dipegang Betul 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 Kualitasnya Dan dia punya bahan Ini kan bahan-bahan denim Bukan bahan-bahan sepon Juga dulu kita keluarin bahan sepon Nah sekarang kan Apa Sudah berubah Istilahnya ada musim lah Orang maunya beralih ke bahan-bahan denim begini Istilahnya bahan-bahan kain kan Oh gitu ya Nah Tapi nampak Kualitasnya Lampun kita punya list rating kan beda ya Maaf ya Nah sudah 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 dari resletingnya juga sudah berbeda ini bisa di gendong dan juga bisa di ini ya ya bisa di selempang ya oke jadi bisa di gendong bisa di selempang ini kan ini kan adanya cantolanya oke siap-siap nah kalau ini kan sekitar 200 layangan sampai 250 kalau ini kan 400 layangan ya teman-teman semuanya silahkan yang berminat kalau yang offline langsung datang ke tempatnya agen Nyai Ronggeng ya ini di BKT nanti saya akan cantumkan yang pertama nomor kontaknya yang kedua Google Maps nya jadi teman-temannya mau datang offline silahkan datang lalu kalau untuk yang tas ini mau onlinenya bisa dilihat di Shopee topet dan juga di Lazada ya tapi kalau mau datang offline kalian juga bisa langsung ke sini ya Nah teman-teman semuanya kita sudah sudah obrak-abrik nih ya obrak-abrik apa namanya agen layangan Nyai Ronggeng ini Nah teman-teman semuanya silahkan berkunjung dan saya pastikan udah paling murah dah ya sudah paling murah disini paling murah banget karena memang langsung diproduksi Nyai Ronggeng sendiri adalah yang langsung dari Bandung dia yang langsung mau produksi dan tadi dari mana aja Bip dari Bogor Depok Depok Cerbon Balikpapan yang mana Balikpapan Jawa Timur ini semua ambil sini jadi hampir Bekasi Bekasi ya Bekasi semuanya silahkan langsung cek deh langsung pokoknya langsung ke sini udah besok mau kapan pokoknya intinya teman-teman pastikan kesini untuk mendapatkan layangan-layangan yang sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya karakter teman-teman semuanya disini lengkap karakter teman-teman nanya saja memang sukanya belum ada ya supaya belum ada jadi khusus sehat disini khusus sehat dan Munaroh ya tapi untuk sukanya sudah sedang produksi ya sukanya sedang produksi Oke teman-teman semuanya mungkin dari Habib ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman para pelayang di Indonesia khususnya kita teman-temannya nah ini ketua kita nih Bang dulu aja mau ngomong silahkan Bang dulu mungkin ada yang disampaikan sepatah dua kata untuk teman-teman para pelayang di Indonesia nih ya kalau untuk kita pemain-pemain hobi layangan di sini mau melihat jenis-jenis layangannya pun sekalipun atau mau pesen layangan sekalipun yang modelnya yang sesuai selera sama rekan-rekan sekalian coba aja datang kesini dulu gitu kita bisa deskripsikan seperti apa maunya dan bisa langsung ke pengrajinan langsung kita kita bicarakan kita konsultasikan kalau pengrajinan langsung maunya seperti apa karakter seperti apa gitu Oh siap-siap-siap jadi memang enaknya di sini sih seperti itu ya anaknya seperti itu dan itu pun kita bisa bisa sortir sendiri sesuai selera bebas-bebas ya bebas nggak ada yang udah ibatnya seperti ini kan kita nggak bisa sortir jadikan gitu kalau ini kita bebas silahkan sortir enggak ada batasan oke iya tapi di sini sampai jam berapa nih bukan nih sampai semangunya saja 24 jam ya tapi memang teman-teman semuanya kita semuanya lagi di dalam nih di luar itu lagi nunggu nih di luar itu ada pelangan tapi lagi nunggu kita ya oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton video ini dan silahkan kalian yang mau main-main ke sini cek di deskripsi untuk nomor WhatsAppnya dan juga Google Mapsnya lalu dan juga ada untuk tasnya ada link Shopee, Lazardo dan juga Kofetnya oke terima kasih teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya mendapat banyak pengetahuan dan tentunya mendapat satu apa namanya satu link ya satu link yang oh disana ternyata ada loh jadi nggak usah beli jauh-jauh gitu kan ya kita lihat ya masa beli jauh-jauh mungkin di Jakarta Oke jangan lupa teman-teman semuanya tetap dukung kami dengan cara mengklik like share comment dan juga subscribe agar kami terus semangat membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya dan menghibur teman-teman semuanya Oke itu saja dari kami salam satu langit salam sehat selalu untuk kalian semuanya see you